SEDA Sobat Ambiar? Iya Tentu Udah Lu katanya tadi bilang matanya harus IA bareng-boreng Sobat Ambiar pagi ini nonton lagi pagi-pagi Ambiar iya 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 Berapa kali guys, lu ga kosa? Bareng Oh iya 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 Ya iya iya Mu breathingin 10 kali Uuuuh, udah tua budanya nih hai-hers opsi mg-shop dia pagi ini nonton lagi pagi-magi aal triggarian ya sampe jam 10 ya ia makan ter gün iya kando buat gua iya jihani kata Karen baju aku hari ini kayak founder founder skin care hahaha CEO-CEO skin care Kak oh iya bener bukan abis ini kan soalnya kan lagi deket sama bos skin care siapalah iya aja kemarin aja diajakin diner terus katanya suruh pilih King Nasser beli mobil yang manat terus kan terus ya tapi buat sempet ambiar kita berharap lah siapapun itu pada akhirnya di pagi-pagi ambiar ya entah King Nassar karena Delano di Persi dan aku kalau misalnya nanti mendapatkan pasangan semoga kita bisa menjadi seperti pasangan yang satu ini selalu kompak tapi saya pasangan suami istri ini selalu menghasilkan dan juga selalu aja ada berita viral tentang mereka berdua di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Kristiana dan juga Siti Padria lama banget gak ketemu rambutnya bagus banget udah lama banget kita menunggu banget kehadiran ini siapa? ini asisten saya ikutan begitu sih Assalamualaikum Sibat bukannya kita kurang ajar ya ya pohon bantuan ini malah beser dikit simulasi dong yang tadi oh Sibat dan juga Kristiana katanya rumah tangga lagi gak baik-baik aja iya iya enggak dong enggak gitu guys kalau ini enggak boleh ini kan rumah tangga jangan gitu dong jadi rumah tangganya baik-baik saja iya gitu baru benar tapi katanya rumah tangganya juga gonjang ganjing iya lu iya 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 gitu loh kalau masih katanya harusnya masak gitu tapi nanti kita ngarefikasi cuma saya selalu gua Kristiana sama Sibat kami semua disini mau ucapkan terima kasih yang saya suka dari Siti Padria badannya selalu bagus tidak pernah ngegedein enggak pernah ngecilin tapi badannya tuh proporsional dan dia itu ini banget waktu jaman jualan-jualan di itu di ini juga kamu juga pinter banget jualannya hebat bajunya bagus keren sweaternya bagus ya lah mereka jualannya rajin dari jualan di aplikasi mau bisa beli rumah lagi tapi kita berharap semoga kesehatan yang utama itu yang paling penting semakin sehat ya dan kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini ada terupdate dari seorang Sibat yang kemarin baru sempat didiagnosa menghidap tumor kelenjar kita bening ya kita mau kasih lihat silahkan sayang sekarang berarti gimana kondisinya sayang Alhamdulillah sekarang udah sehat udah hilang udah diangkat juga udah udah diangkat hari-hari misalkan malam ini tuh aku berasa banget kan udah mulai sakit banget dan aku udah nggak kuat besoknya langsung diangkat ya sayang ya langsung ke rumah sakit kita langsung cek oke itu di diagnosanya tuh kapan ketahuannya bahwa ada tumor apa kelenjar kita bening lama sih ya ketahunya tuh kayak eh sebelum operasi tuh ibarat dua bulan sebelum operasi oh lumayan lama ya lama jadi pertama itu jerawat kecil kayak jerawat kecil bejolan 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 gitu doang itu satu atau beberapa satu satu ya sayang kalau dipegang berarti bejol kecil kayak jerawat iya tapi kalau secara fisik yang kamu rasain itu apa keluhan ya enggak ada sih enggak ada sih sebenarnya kayak ya cepet capek aja gitu akunya cepet capek gitu terus enggak nyaman aja karena kan disini kan sakit kan gitu ada oh yang di benjolongnya tuh sakit sakit nah aku pikir awal-awal tuh kayak jerawat jadi aku diemin aja aku biasanya enggak disuntik dulu oh iya aku diemin lama-lama aku suntik karena jerawat kan aku mikirnya dipikir jerawat jadi tempat jerawatnya tuh yang disuntik iya terus waktu kalau kamu lagi show off air gitu atau lagi on air gimana tuh nah itu kebetulan pas lagi itu juga aku lagi off ya warawiri sih lagi warawiri banget gitu oh iya loh ini enggak dirasa enggak dirasa tapi apa dikira apa antara jerawat apa dikira bisul gitu kali iya aku mikirnya gila iya dikira bisul iya atau jerawat atau bisul iya makin gede dari kecil segini nih sampai segimana segini nih iya udah banget sampai segini gede banget sampai gak bisa begini jadi lebih berasa karena sakit mengganjal tidak nyaman kemudian cepet capek itu yang dirasa itu aja sampai akhirnya di operasi diangkat ya berapa lama proses untuk pengangkatan tumor lenjar kita benihnya berapa jam ya kayaknya cepet deh setengah jam setengah jam ya oh setengah jam sampai satu jam selesai itu berarti kamu gak sadar total ya ya tapi alhamdulillah udah diangkat ya kita mau ngasih lihat artikel yang satu ini tentang sitibadri ada juga kesehatan jalani operasi angka tumor sitibadria sampai pasang selang di ketiak oh iya itu bener buat apa jadi di operasinya itu ada dua pilihan kita dikasih dua pilihan sama dokter antara dijahit sampai full atau dijahit setengah supaya kalau misalnya dijahit full takutnya masih ada sisa ada nanah-nanah sisa gitu takutnya nanti malah tumbuh lagi jadi kita ngambil opsi kedua yang jahitannya setengah tapi ada selangnya ada selangnya berapa lama itu selangnya di eh bukan selang jahitannya setengah aja tapi gak pakai selang tapi kita dikeluarin terus setiap hari iya selang kayak iya selang itu itu setiap hari harus di harus dikuras terus itu setiap hari harus ke dokter atau bisa dilakukan sendiri sendirian jadi aku pas off air pun pas off air pun sebelum pakai baju aku ini dulu gitu oh wow sakit gak ketika dikeluarin dari selang untuk ngambil yang sisa gitu sakit banget sakit banget berapa banyak nanahnya itu itu nanah sih nanah banyak setiap setiap hari berapa lama sampai harus melakukan untuk ngambil sisanya pakai selang itu semingguan kalau gak salah semingguan pokoknya aku lepas jahitan udah 2 minggu udah kosong banget baru lepas baru jahit lagi tapi kalau dokter bilang penyebabnya karena apa sih dokter sih mikirnya kayak kamu sering makan mie instan apa enggak sering makan makanan junk food apa enggak betul betul dan ternyata enggak Siti pun jarang makan mie instan jarang makan makanan junk food kan penyebabnya salah satunya kan itu kan oke oke terus akhirnya ketika bilang enggak asumsinya dokternya bingung masih kayak kenapa ya kalau misalnya gak pernah makan mie instan si itu si apa namanya si si nanah aku itu diambil buat dicek lab karena dokternya juga bingung ini karena apa kalau kamu gak makan itu dan sampai itu dan sudah keluar hasilnya pun dokternya masih bingung sampai sekarang dia masih gak tahu di cek di lab apa hasilnya gak tahu dokternya juga gak cerita ke aku penyebabnya apa ya ya faktornya mungkin banyak genetik juga bisa jadi salah satu di antaranya tapi kalau sekarang kondisi gimana udah stabil udah gak ada sehat berarti ini udah udah di jahit full ya sehat terus Sibat sekarang bagaimana menjaganya Sibat diminta sama dokter gak boleh kecapean atau kayak gimana tetap tetap aja sih dokter gak nyuruh gimana sama kurangin makanan-makanan junk food dan mie instan gitu sih oke kurangin makanan-makanan junk food dan juga mie instan tapi kalau soal makanan ini juga yang membuat kita penasaran apakah seorang Sibat ini melakukan diet karena kita tahu berat badannya turun drastis kita mulai kasih lihat artikel yang satu ini diet ketat usai melahirkan Siti Badria sukses turunkan berat badan sebanyak 20 kg lebih lebih tuh sampai berapa lebih lah hampir 30 kayaknya iyalah iyalah jauh orang ininya sampe aku lihat pas di aplikasi yang itu tuh lagi ini Sibat ya kok sampe ya wajar kan abis melahirkan ya betul gak menyusui pula ketika melahirkan ketika hamil melahirkan itu sampai paling tertinggi berat sampai berapa 83 kg 83 sekarang balik lagi kelima puluhan berarti ya oke memang segitu harusnya kan udah 50 sekarang kalau kamu berapa timbangan ya Chris sekarang badannya tambah bagus ya karanya iya sebenarnya badannya tambah bagus ya kamu bilang iya itu pada pantangan segala macem diet memang kamu ngurangin karbohidrat atau apa yang kamu lakukan buat bisa sampai turun 30 kg dokter Cisi oh dokter ya sama dokter kita terus aku ngurangin nasi juga oke karbon dikurangin juga sekarang sudah sampai 50 kg tapi kita juga mau kasih lihat ya banyak juga orang luar sana ketika kita berat badan entah nambah entah berkurang netizen komentarnya kadang suka bikin gemes kita pasirnya postingnya dari seorang sibat beberapa waktu yang lalu ya ampun rame sekali ternyata tentang perubahan muka aku hi 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 kaiso aku tuh kalau kurus pasti pipi kemong jadi pasti berubah banget bukan karena OP lho aku cuma botok karena usia udah tuwir nek jadi aku butuh botok aduh lagian emang kenapa sih nek kalau OP aku happy aku happy dengan perubahan aku nek hep aku harus suntik lemak aja pipinya biar gak gembile ya eh tapi nanti kalau aku ngelakuin suntik lemak kalian malah nggak suka Nde nanti bilang enggak bersyukur apas kan aku kok cukup ini aja ya biar dihujatnya beneran gitu kalau gini kan nung 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 mana sih mah ya kata-kata netizen itu apa yang membuat kamu sampai akhirnya bikin ini sering banget dibilang operasi plastik itu semuanya berubah padahal udah aku udah sering banget bilang kalau aku tuh nggak hamil aja belum ada oke kita nggak pernah tahu ya ini asli 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 buatan dokter nanti nyaman pindah kamu sendiri memang nggak ada rencana buat operasi itu misalnya itu aku bilang aku nggak aku nggak apa namanya siapa tahu nanti aku bakalan ada yang mau aku rubahnya persennya begitu ya tapi kamu pernah kepikiran kalau kamu mau mau mengubah sesuatu dia bukan dirubah misalnya aku pengen hidung kalau udah cantik ya udah apa mau dirubah emangnya kekaren udah mancung masih aja mancungnya dibedain ya dia kan kemarin kamu lihat foto belakang tuh hidung aslinya dia kemarin karena sakit hidupnya iya kalau buat kris sendiri kalau buat kamu sebagai suami kamu kalau ke istri terserah dia mau melakukan treatment termasuk kalau misalnya nanti mau operasi plastik atau apapun itu mempunyai pasti gua nggak pernah membatasi Siti mau ngapain aja terserah asal itu memang dia nyaman dan memang untuk jadi lebih bagus kenapa itu bagus yang penting kan buat suaminya atau dia kan kerja berdua-berdua kenyamanan itu paling penting ya tapi kalau berbicara kenyamanan satu sama lain kita juga mau kasih lihat ada sebuah tayangan yang viral di media sosial yang bilang katanya rumah tangga mereka Aduh sedang tidak baik-baik saja benarkah saya apain yang tapi ini itu lama kau mati sumpah dan terus diri menghaki doa yang pernah ucap Dulu dari waktu pacaran ya kan aku suka lagi genya si bat Chris ini termasuk yang romantis siapa si batu yang manja yang nangis dikasih bunga apa gitu-gitu jadi aneh kalau diberitain gitu tuh karena pasangan itu pasangan happy tapi itu kenapa kayaknya ekspresinya si bat kayak lempeng gitu itu kita baru lihat beritanya tuh kayak sebulan-sebulan sejadian sebulan-sebulan ini tahun 2022 kayaknya kita baru kayak bulan kemarin yang ditoktok itu emang kebiasaannya udah lama-lama di kredit tadi ditaruh pas banget aku tuh lagi ada film baru yang sama lawan main beda-beda dikiranya tuh si itu cemburu sama lawan main aku yang kemarin baru Premier jadi ada kenapa-kenapa gitu bukan simpan kemarin cuman adalah adalah ada 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 apa ya waktu itu sirius kita ya sirus aku sirus aku sirus oke sirius masih bisa lagi-lagi tayang di Netflix ya di video.com oh iya oh iya nggak papa yang disana yang disitu nah habis itu emang adegannya agak mesra jadi dikiranya tuh kayak Siti tuh cemburu padahal enggak sama sekali dan itu tuh lagi adalah kita tuh lagi acara Teteh Kamu Grand opening saya udah tersebut lagi Grand opening itu pasti ada doa-doa gitu kan semoga sukses semoga apa kita lagi-lagi diem berdoa itu lagi berdoa jadi orang nyangkut-nyangkutin aja gitu ya oh padahal itu malah kita bilang amin amin yang aku di maik itu aku bilang amin karena sebelum itu kita lagi doa itu narasi doang ya cuman karena melihat ekspresi jadi bikin narasi gitu kan nggak boleh nih kayak gini pelajaran juga buat para netizen pintar ya bahwa mungkin itu hanya sekedar narasi betul tidak sesuai dengan digambar gitu jangan nebak-nebak ya kita boleh lihat ini komentar netizen tapi ya buat kalian berdua jangan jangan sampai ada yang ganggu rumah tangga mereka enggak rela pokoknya Iya embedded itu lama pastikan kamu bersama orang yang benar-benar tepat iya bagi batok kayak nahan tangis ya semangat Kak iya iya lagi Oh ada ekspresi Sibat keadaan sesuka ada sesuatu yang dipendam dan nangis nggak sih Iya kenapa itu lagi grand opening kliniknya teteh lagi berdoa lagi berdoa lagi berdoa itu ada sesuatu misalkan ada berantem wajar dong dari situ kan nanti perdamaian tambah cinta tapi aku jujur tanya yang sama suami tercinta emang kalau misalkan kamu lagi ada adegan-adegan yang mesra izin dulu maistri atau langsung aja memerankan sesuai profesional izin banget kalau misalkan istri bilang jangan kamu gimana pernah nggak dilarang ada apa sih apa jadi dulu aku sempat ditawarin ada ada film adegannya emang pokok coy nah terus aku bilang Siti aku boleh nggak nih ada adegannya kayak gini siapa ada ini siapa ngomong-ngomong lainnya terus lalu-lalu nggak ntar dulu lalu udah habis itu ada Siti terserah kamu lah mau kayak gimana Oh terserahnya begitu oh kita kalau udah ngomong terserah berarti coba kita mau lihat dong kalau si baca buruk ya gimana ya kalian aja berdua kalian aja anda ngebak-ngebak bikin ngebak-ngebak bikin sayur pak coy ya kita boleh kalau kamu cemburu tuh kayak gimana misalnya kamu minta izin mau misalnya mau ada kerjaan orang lainnya perempuan cantik gitu misalnya ya Sibat kalau jelas kalau cemburu seperti apa kita mau lihat ya kamera rolling X-men kita punya HP saya main HP nih sayang apa aku ada film baru aku adegannya ada kebeginian pak pikbab boleh nggak serah kamu sendiri bilang aktor jangan dilarang kamu sendiri bilang aktor jangan dilarang ya udah terserah kamu tiba-tiba lawan mainnya Kristiana mampir ke rumah untuk juga minta izin ke Siti Badriah ini lawan main aku Halo aku kebetulan main bareng sama Chris dalam salah satu judul cuman itu memang ada adegan yang itu nggak ya itu profesional aja sih gimana adegannya ini kalian main film bareng pasti judul filmnya pintu belakang ya jadi ada adegan kan pas begini aku dihantar dihantar diketit gitu sampai nungginya itu kalau jelas dia nggak mau nunjukin tapi cukup cukup dengan ekspresi bilangnya tapi diberikan kenapa-kenapa gitu ya akhir-akhir aku nggak jadi ngambil nggak jadi dia nggak jadi karena sudah tahu sifat watak istri dan ambil iya aku aku biang bikin aku happy nya dia itu ternyata Kong kali Kong sama si lawan mainnya jadi kayak untuk main-main yang itu Oh ada yang aku ambil Oh ya yang ada yang aku ambil cuman jadinya pakai trika merah jadinya pakai trika merah jangan main aku sangat sangat operatif ya operatif tapi sayang ini aku cuman kasih tahu ya jangan pernah mengizinkan suami beradegan mesra percaya deh sama aku kejadian dulu suami aku mantan aku dulu juga gitu langsung sama yang lawan main ya jangan lain kali yang mana ada tiga nih bingung lah Bagaimana nih ya yang kedua tapi kalau ngomongin soal mereka berdua kita juga berharap kebahagiaan dan juga kesehatan paling utama tapi berbicara kebahagiaan bagi mereka yang sudah menikah memang pilihannya ada memang pengen punya anak ada yang tidak pengen punya anak juga tidak masalah itu hak dari masing-masing pasangan tapi kita mau lihat artikel yang satu ini mau kehilangan momen bersama putrinya Siti Badria dan Kris Jana Baharudin tunda rencana punya momongan lagi kenapa ini sekarang udah berapa baby satu tahun kan ya 1,8 tahun kita nunda ya karena emang kita pengen fokus dulu aja ke sisi sarena gitu jadi kalau misalkan pengen kitanya ngerencanain apa kamu iya kan kalau misalkan kita ngerencanain kita harus punya anak lagi nih satu sekarang gitu itu nanti aja dulu ini keinginan kamu atau barengan sama suami juga ya iya iya kan sebenarnya kalau suami sendiri gimana coba jangan sibat deh ngomong kalau aku sendiri sih aku masih pengen ya punya anak laki-laki masih pengen sayang iya awalnya itu kita tuh kayak kayak udah ya udah satu aja deh satu aja tiba-tiba kalau ngelihat anak cowok kayaknya lucu banget punya anak cowok yang merasukkan keturunan iya itu kata Siti kayak enggak satu aja gitu kok melotot Sivan iya enggak satu aja dulu maksudnya kita aku tuh pengen aku fokus dulu sama sarena gitu iya apapun itu kedepan namanya rezeki jodoh iya kecuali Allah ngasih ya kita pun enggak nahan itu kita nggak KB Siti nggak KB mau bilang nggak mau tapi kalau dikasih mau bilang pengen tapi belum dikasih itu kan nama juga kita nggak pernah tahu rahasia ilang ya tapi kita juga mau lihat yang namanya bentuk rezeki bisa datang dalam bentuk apapun termasuk lagu dari seorang Siti Bardia dimana di aplikasi ini lagunya dipakai para artis ya kita kasih lihat yang satu ini